Al-Fatihah 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 Fai ujaziakum tofai ujaziakum wa kamalaswab wa ta'ala kumisirwakab bihiklan wa ta'amalum Fagadabu mongkapa dogorona sopakaum su'abu ing su'abu ing su'abu fa'asulamu kongalap ingkau su'abu apa ayahabu yaum izzullah apa sikso ning dino sing onok mendungi yaud izzullah iku sahabun iku mendung sahabatun iku mendung azalat kang ngiyuki apa sahabatum ingkau mahmadiyan baktahharin sop sepanas aditin kang bang asobam kang mekenani wa harun sa'aditin kang madiyan fa'am tarot mongkongu dhani apa ikilah sahabat alihim yang ngatasi kaum menabi su'ab naron yang geni fahtaraku mongkodati kobong sopakaumun nabi su'abu innahu innal adabu kananopo adabu adabayaummin iku adabeseqso altimen kanggede innafidari kalah ayahumaka nakhtaruhu mu'minin wa innarokba kalah walazih surahim sifatnya koran ini il kuran ini ulatan niziru rabi ala amin yakhtini koran yang dituruhu pengiranya usaha dunia kabih nah jala ingkang tumuruhu bihiklan koran sopaka ota sopaka ar ruhul amin sopaka ar ruhul amin jibiri lu tiksi jibril roh amin lu jibril dituruhu ala kolbika ingatasnya ati siramohamad tujuannya li takuna supaya siramohamad minal mungkiri naiku setengah sangking wang singe keiberingatan sifatnya koran ini gilisanin klan bahasa arobian kan bungsu arab mungkirin kan jelas banget bayinin dikisih jelas banget wa fikiru atin bihitas di di nazala wa nasfirru nazala bihirru hal amin wal fa'il tefa'il wa allahu Allah wa inna hulan saat temenik koran ayin zikral koran dikisih nyebut koran al-munazala ala muhammadullah fi sufril awalin yak tinez dibakas ning kitab-kitab sing disek kbk torah tikau dine torah wal injilil anjil awalam yakun nono torah jadi pertondo lahum gedik kufari mekal kufari megeh ayatan awalam yakun lahum ayatan halid jadi ayat arah jelika yang mengatasi kau ni kur'an minapoh apa ayya alamaku yang nyentor roh ayya alamak yang nyentor roh ngerti hu'in kur'an sopa ulama'u bani israel sopa ulama'u bani israel kaabdillahi bin salam kodini abduh bin salam wa sabbilan piro-pro kanca-kanca abduh bin salam iman bayani sanggung amanu kumpur diiman sopo ahlu kitab fa'inahum mengkosa'atum ini k Seniqab ya kubiruna ngai kikabar-kabar kubidhalika klan anaknya nabi muhammad wa yakun te yakun bidah taniyah iku klan titik ngisar yakun ngkuyak wa nasbiy ayah lanasapay nafad ayah wabil fokoni yang kelawan lafad awalam takun maksudnya ngkita tapi warafi ayah lan kכrafa'ano lafad ayat Terus walau nazzalna wa'ala ba'dil a'jami na faqro'ahu alaihim ma'ka nubihimu'n Nah itu lah terangnya, kunanya kuno doson itu termasuk yang disebut para nabi doson itu ngurangi takeran Takeran maknanya ukuran Nah ini kita yang pekeh itu bingung Rian itu pekeh itu takeran itu ada timbangan Terus wanten makil wanten nizah Ya saya ini rusun ditaker, terongnya saya ini Ditimbang, jadi jenisnya itu dihitung saya ini ditimbang Mereka sering ditanggletigus kayak tiang itu bas terong itu kan Misalnya disik itu kan, sak pondok itu piro, saya ini ditimbang Jadi nilai sidik kurang sidik ya anot kebijakan Untuk 1 kilo itu 1 kilo seprapat, kadang untuk 1 kilo kurang seprapat Terus reganya itu anot kebijakan Semacam-macam Tapi yang jelas mentalnya menusum mulai rian itu samin Itu disebut Qur'an Wailulil mutafifin alladihina idaktaru alannas yastofun Saya ingin 1 kilo itu benar Jadi kalau 1 kilo itu benar Jadi kalau 1 kilo itu benar Tapi kalau kebijakan Atau wajah itu bisa Tapi kalau ngedol Ini 1 kilo ini Kurang, itu pinter Tapi pinter tapi pinter Ini pulau gadah Tia ini Saking fanatikin itu Tapi akhirnya dibeli pisau-pisauan tiang Nak tuku bensin itu Beli bensin 1 botol Bakulnya nggak terima 1 liter pak Oh rasa 1 botol Lagi 1 liter Oh rasa 1 botol Terusnya bakulnya mah Maksudnya apa ini? Aku ingin 1 liter Berarti bensin itu mesti 1 liter Berarti bensin itu Maksudnya bensin 1 botol Rata-rata 1 botol itu pas 1 liter apa kurang? Kurang Kalau itu Nak tuku bensin 1 liter Bakulnya bensin oke Berarti bensin Tapi nggak bisa bensin 1 botol Ya bensin itu kan pas hanya 1 botol Ya iya Karena mereka bodoh ini islami caranya Jadi kita bakul bensin Bensin 1 botol Karena mereka bisa bensin 1 liter 1 botol Namanya komplain Oh nggak ada 1 liter Karena aku bilang 1 botol Jadi saya ingin 1 liter 1 botol 1 botol Perkarenanya fanatik Fanatiknya Tapi saya ingin bodoh ini modelanya Dan itu bagus Jadi Limbah itu seperti ini Pertambangan emas Ini itu Yang emas kan Ya emas Ada pencegah Jadi itu tidak ada masaknya Itu dilimbahnya Bensin bebasnya Apa pencegah Nggak diolah yang joboh Jadi Ini modelnya modelnya Ya bener-bener tenang Ya bagus tenang Cerdas tenang Tapi ya dosa tenang Tapi yang gitu Saan itu Ya lebih dolim Jadi Jadi Yang dolim makan Itu Saraya patut pukum Ebi Jadi Kunan itu Itu Bintran ngakal Jadi Sudah Kunan itu Kunan itu Jadi Badani itu Sifat Kunan itu Menusa Pokoknya Tukang apa Tukang apa Tukang badani Jadi Ini Cara istilahnya surat napas pulak penuh, napas kurang, napas nimbang, napas nimbang terus orang Fakiu tidak ada kriteria, semua jual beli yang ada unsur menipu atau potensi tidak jelas, itu hukumnya haram termasuk multilevel, asuransi, macam-macam itu dihukumnya haram tapi haram ini sudah mengakami, jadi apa maksudnya hukumnya jelas, tapi ya di sana juga jelas, di zaman akhir, serai bisa dibungkir kalau tidak cerita kitab-kitab Rien, kitab-kitab pun, Rien itu ada kafalatul badan, jadi asuransi jiwa, asuransi, macam-macam Rien itu saja, tapi dijamin manusia, saat ini kan dijamin perusahaan, jadi dijamin PT, konsorsium, tidak ada uangnya, jadi uangnya macam-macam, potensi horor artinya, sampai bayar BPJS itu misalnya lagi peranggulan, jadi mereka mentek, 100 juta, mereka bayar terus, tidak lorok-lorok, kok rugi aku bayar, oke, horor, mereka bayar lagi bank pindu, menggunakan, terus lorok, oke lah, langsung lorok menggunakan, makanya Fatwani Mu'i kan, supaya tidak haram, dasarnya haram, supaya tidak haram, yang mengamal itu disuruh niat hibah, disuruh niat apa, hibah, tapi niat hibah, anak-anak kok gerbang, negara kalau niat, hibah, hibah, kalau kadang siapa itu urun lagi, 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 sedih, orang-orang, orang-orang, orang-orang tiba-tiba, yore, yore, pernah diatur, terus, sana ulama mentoleransi, dalam hal-hal mu'amalah yang gampang itu ditoleransi, begini, woi istilah, ar-ritho sayidul ahkam, sebenarnya ada solusi kalau ay-nya tidak haram, saya ulang lagi, ay-nya tidak haram, seperti khomer, arak, itu masih ada solusi ar-ritho sayidul ahkam, biaya, Qur'an ngertikan, illa antaku na tijarotan antarol timunggu, jadilah takkulu amwala kumbe na kumbil batil, illa antaku na tijarotan sing an tarol timunggu, kecuali kalian itu saling rito, ya saling rito itu bisa diukur, yaitu ada rasionalnya, ada rasionalnya itu, sepokoknya ngotoni kewawu, misalnya bayarnya juga larang larang, yang itu rapati kaget, yang kehilangan itu rapati jadi cara aku jasa raja itu kalau 50 rupiah, 100 rupiah itu bodohnya cara aku jadi pejabat ini aku tidak nontonan aku seneng jasa raja itu bensakit rupiah atau selawai rupiah karena misalnya Mustafa Barjasa Raja nanti itu kan rentau tiba nanti saya juga urib ya mas ya kan cara nifasnya gampang misalnya orang mulai cilik bepergian nanti matir atau kecelakaan nifasnya duit yang tidak seberapa kan mudah karena hanya 25 tapi misalnya 500 atau sewu kan krosok bakal pentolnya misalnya kalung sewu tiap rumah misalnya tiap pulaan kalau ini kota kalung sewu padahal dia profesinya bakal cilok saya tidak bayang saya tidak faham sih kalau maksudnya itu cara berpikir Imam Shafi justru karena syaratnya Rito kita harus mencari muhak korotil umur sesuatu yang sepi sepi makanya dalam muhak korotil umur dalam kekei Shafi diperolehkan baik muatoh muatoh ulung-ulungan harus dianggap karena orang orang kiai yang maling ke apa kabe ulama yang maling laku orang yang marung kan langsung makan gedang goreng gak pamit gak apa makan ya sebab makan itu harus baik muatoh orang barani beli orang yang bayar barani tamu gak tamu karon warung ayo lu arani beksa kok kue gremeng nah dikentel mereka nyongkomus orang yang bayar nanti boleh kentel kayak uang itu bakso malingnya buruk baru sudah sampai ngomong kue gremeng ngomong kue gremeng ngomong kue gremeng barang ngomong kue gremeng dikira bakso kelima nanti dikentel satu sewa dua kurang kue gremeng leo ini kurawan ngorong mesti asumsinya mustari sampai kepentingan baik itu beda di warung misalnya orang biasa marung gedang goreng yang dikentel asumsinya misalnya sewa barang ngono di jawa karta wede makan papat jumlah dinilai lima nanti dia nanti dua atau sepulah makanya imam lain mengatakan mu'atoh itu tidak boleh bagaimanapun potensi ketipu juga tinggi kalau terutama kulturnya beda daerahnya apa kita tahu ini mondok terus ada daerah yang sudah kamu kenal misalnya tukang-tukang becak di komunitas itu mesti halal karena tahu raganya rongewu semangat seks ngitung gadgetnya macem-macem ini disebut mu'atoh ini disebut apa mu'atoh jadi tidak ada hijab kobol pokoknya ya sudah langsung dilakukan dan itu mam safi'i mensyaratkan di muka korot karena tidak mungkin kalau misalnya jualan mobil meresi itu ke alpat sebuah jubok tidak itu dikira-kira disebut illa antakuna di jarotan antarum terima kasih terima kasih selamat menikmati